Nesya? Iya, Liyah Bawasannya Tertinu Astuki yang menjabat sebagai kepal atau mantan, kepala staf presiden saat ini menjabat sebagai koordinator staf khusus di istana negara ataupun di kantor kepala staf atau kantor staf presidenan di istana. Nah, yang menjadi menarik dalam hal ini tadi juga pelantikan berlangsung begitu mendadak Liyah Nita bahwasannya kami baru informasikan pukul sekitar 5 subuh tadi bahwasannya ada agenda pejabat atau sejumlah pelantikan sejumlah pejabat negara, tetapi memang akhirnya kita ketahui ada resafal kabinet di antaranya dua posisi di kabinet kerja, satu di Watim Presiden, satu di atau menjabat sebagai kepala staf presiden. Sepolitisi senior Partai Golkar yakni Itus Marha menjabat sebagai menteri sosial yang menggantikan indar atau kofifa indar para wangsa yang kini berlaga di Pilkada Jawa Timur sementara pernawirawan jenderal Mordoko yang menjabat sebagai kepala staf presidenan lalu kemudian juga ada Agung Kumular yang mengisi kekosongan Watim Pres yakni ada Kiai Hazim atau Almarhum Kiai Hazim Musyadi dan juga Rusti Kiriana yang saat ini menjabat sebagai duta besar untuk Malaysia. Satu lagi yang dilantik hari ini atau pada pagi hari ini yakni kepala staf angkatan udara yakni Marsikal Yuyu Sutisna yang menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang menjabat sebagai panglima TNI. Pelantikan berlangsung sekitar setengah jam lalu diikuti juga ramah tamah dan saat ini para pejabat baru ini sudah meninggalkan istana dan akan melihat bagaimana prosesi-prosesi berikutnya seperti misalnya bisa saja langsung dilangsungkan sertijab dari Menteri Kofifa misalnya langsung menuju atau dikasih sertijab kepada Idrus Marham dan juga masing-masing pejabat baru bisa langsung bersosialisasi pada kabinet ataupun kepada institusi yang dimimpinnya masing-masing. Soal Idrus, mengapa ini Idrus yang terpilih sementara? Kalau kita lihat Menteri Perindustrian Erlanggar Tanto masih boleh rangkap jabatan bagi Indonesia? Ini menjadi pertanyaan besar buat kita karena ketika pada saat Presiden Jokowi Beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwasannya sebaiknya jangan ada rangkap jabatan di kabinet kerja Nah ini menjadi kontraproduktif ketika akhirnya Erlanggar Tanto yang juga menjabat sebagai Menteri Pendustrian yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar bisa saja ataupun berangkap jabatan Nah Presiden Jokowi mengatakan bahwasannya ini karena kenapa hal ini dilaksanakan atau diambil keputusan ini karena posisi menterim atau posisi kabinet kerja sejauh ini bekerja hanya sekitar 1 atau 1,5 tahun lagi artinya kalau ada posisi menteri baru seperti Menperin misalnya diperlukan waktu untuk sualisasi sekitar 6 bulan akhirnya tidak akan berjalan efektif kalau ada pergantian baru di posisi Menperin sehingga untuk hal ini Presiden Jokowi mengatakan bahwasannya ini untuk efektivitas dari posisi Menperin yang dicabat oleh Erlanggar Tanto Erlanggar Tanto juga dinilai bekerja dengan baik di posisi Menperin sehingga tidak perlu tidak ada urgency ketika harus digesek ataupun di resuffle posisi dari Erlanggar Tanto sebagai Menperin sementara kalau itu semarham posisi ini kalau saya melihatnya LIA ini menjadi win-win solution menjadi akomodatif bagi Partai Golkar ketika nama ini disedorkan oleh Erlanggar Tanto ketika kita ketahui bersama bahwasannya di Golkar ada faksi-faksi di Golkar sehingga Erlanggar Tanto Erlanggar Tanto diberikan posisi baru memang Erlanggar Tanto saat ini mencabat sebagai Sekjen Golkar tetapi kalau Sekjen nanti bisa saja Erlanggar Tanto diperhentikan dari posisi Sekjen Golkar tetapi bisa menduduki posisi Menteri Sosial sebagai bentuk akomodatif ataupun sebagai win-win solution di kubu dari Partai Golkar itu sendiri artinya saat ini sudah ada dua politisi senior atau politisi Golkar yang berada di Kabinet Kerja LIA Ya baik Malaysia terima kasih Pemirsa Malaysia Megawatin melaporkan dari Istana Negara